Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman trading-an jodiak Scorpio di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan dan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah kita sabal teman-teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan teman-teman Scorpio di hari ini konsentrasi fokus dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama nah nice disini ada Queen of Pentacle hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio yang dimana teman-teman pada hari ini hari Rabu tanggal 3 April tahun 2024 sebagai energi pembuka kartu pembuka ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa teman-teman mengapa aku katakan demikian karena jelas secara visualisasi cukup terlihat ada sebuah kondisi kehidupan yang dipenuhi dengan kelimpahan materi ya ada rezeki berlimpah ada sebuah kondisi kehidupan yang mapan ada sebuah kondisi kehidupan yang tenang teman-teman ya artinya di paso ini begitu banyak sekali mungkin keberuntungan pencapaian yang sedang kamu rasakan saat ini teman-teman sehingga memang di paso ini kamu sedang benar-benar merasakan sebuah kebahagiaan kemudian pada kartu yang kedua disini ada back of pentacle nah hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan aku nih bahwa tentang kondisi kehidupan kamu saat ini ya masih berjalan dengan baik masih berjalan dengan lancar teman-teman nah dari sebuah kelancaran-kelancaran inilah teman-teman aku memprediksi nih untuk selanjutnya untuk kedepannya ya pastinya ini akan terus diwarnai dengan hal-hal yang positif hal-hal yang akan lebih lancar dari hari ini teman-teman dari pekan ini dari minggu ini kemudian pada kartu yang ketiga disini ada tuh pentacle atau dua koin hadirnya kartu ketiga ini semakin meyakinkan aku nih tentang kondisi keseimbangan kehidupan kamu ya baik sebuah keseimbangan di dalam kondisi finansial pekerjaan usaha dan bisnis rumah tangka dan segala sesuatunya teman-teman karena ini hampir meliputi segala sesuatunya yang jelas memang di paso ini aku melihat untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio ya begitu banyak sekali sih hal-hal yang sangat positif hal-hal yang sangat lancar hal-hal yang mungkin sudah dapat kamu capai teman-teman ya kemudian pada kartu yang keempat disini ada five of cups ataupun lima cangkir teman-teman hadirnya kartu keempat ini ya walaupun sudah begitu banyak pencapaian kondisi kehidupan kamu stabil lancar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan teman-teman tetapi aku melihat disini ada sih satu tujuan besar yang hingga saat ini memang aku akui belum dapat kamu capai teman-teman impian terbesar kamu apa impian terbesar kamu selama ini ya ya mungkin saja kamu ingin membeli rumah membuat rumah membeli mobil dan lain-lain teman-teman ya pokoknya sebuah impian lah yang sedang berusaha kamu manifestasikan berusaha kamu wujudkan teman-teman tetapi apakah impian kamu bisa terwujud tentu saja bisa teman-teman karena dari kartu keempat ini cukup terlihat nih perlahan demi perlahan kamu akan terus merasakan adanya sebuah peningkatan demi peningkatan dan pada akhirnya apa kamu akan bisa menuju dan memanifestasikan semua impian dan harapan dari teman-teman Scorpio oke next kemudian kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio di hari ini nah pada kartu yang pertama disini ada queen of such ataupun ratu pedang teman-teman hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Scorpio ya di bekang pertama aku melihat ini ada sebuah kartu yang menunjukkan tentang kondisi kehidupan kamu saat ini yang masih saja diwarnai dengan hal-hal yang cukup baik sih teman-teman artinya ya tidak ada sebuah masalah-masalah yang serius sebenarnya mungkin ini hanya masalah output kamu teman-teman pengeluaran kamu nih di bekang ini memang aku akui cukup besar pengeluaran kamu cukup besar teman-teman cukup oke disini tetapi income kamu juga aku melihat sangat oke lebih oke memang dari pengeluaran kamu teman-teman sehingga disini kamu jangan khawatir kamu jangan cemas ya karena ini ada sebuah kartu yang menunjukkan tentang kondisi keuangan kamu yang akan terus meningkat meroket teman-teman ya dan bahkan ini diluar dari ekspetasi kamu ya mungkin banyak hal-hal yang berkembang pesat mungkin terkait dengan bisnis usaha kamu ataupun terkait dengan karir kamu teman-teman yang tiba-tiba naik ya itu semua bisa saja terjadi teman-teman semua bisa berpotensi karena memang di fase ini akan begitu banyak sekali keberuntungan dan hal-hal yang akan membuat kamu benar-benar wow gitu teman-teman ya benar-benar membuat kamu terkejut kemudian banyak surprise lah pada kartu yang ketiga disini ada 8 of sorts ataupun 8 pedang teman-teman hadirnya kartu ketiga ini ya memang pada fase ini teman-teman pada fase ini kamu sih kalau bisa jangan terlalu ya mengikuti nafsu kamu teman-teman nafsu dalam hal dalam hal pengeluaran kamu ya tetap segala sesuatunya harus kamu manajemen dengan baik jangan cor-coran teman-teman jangan terlalu ya di bawah keinginan kamu lah karena jika kamu terus mengikuti keinginan kamu ya pastinya kamu akan merasakan adanya sebuah kondisi keuangan yang mungkin sedikit bermasalah nanti untuk ke depan ya teman-teman ya mungkin masalahnya disini adalah mungkin kamu menilai nih uang kamu kok tiba-tiba habis gitu ya uang kamu kok tiba-tiba berkurang begitu besarnya begitu banyak tanpa kamu ketahui gitu ternyata memang selama ini karena keinginan kamu yang terus kamu turuti teman-teman sehingga disini pasti akan menjadi sebuah masalah-masalah ya walaupun tidak terlalu besar tetapi lebih baik menjaga dan memanajemen keuangan kamu dengan baik teman-teman ya kalau bisa ditapung ataupun jika memang rezeki kamu ingin terus berkah ingin terus lancar teman-teman maka berbagilah terhadap orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kamu terlebih dahulu teman-teman niscaya kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan keuangan yang bahkan lebih baik dari sebelumnya kemudian pada kartu yang keempat disini ada 10 of pentacle teman-teman ataupun 10 coin nah hadirnya kartu keempat ini ya memang apa yang sedang kamu rasakan ini teman-teman tidak dapat dipungkiri aku melihat disini karena kerja keras kamu selama ini sih ya karena kerja keras kamu selama ini kamu selama ini sudah ya bekerja keras banget teman-teman oke untuk bisa mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dari sebuah kerja keras inilah yang akan mendatangkan ini yang menghadirkan ini teman-teman kondisi keuangan kamu sehingga sebuah kerja keras yang tidak akan mengkhianati sebuah hasil yang didapatkan oleh teman-teman Scorpio maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodh yang Scorpio secara garis besar memang pada poin pertama dan poin kedua tersebut benar-benar kehidupan kamu dipenuhi dengan hal-hal yang sangat lancar dan kondisi kehidupan yang penuh dengan keberuntungan teman-teman oke maka ya kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu amin kemudian pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio di hari ini nah jika pada poin pertama aku ingin fokuskan kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumatangga nih terlebih dahulu teman-teman yang pertama yang pertama aku ada kartu lima tongkat teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang adanya sebuah apa ya teman-teman ya sebuah masalah sih sebenarnya masalah iya tetapi ini lebih kepada tentang sebuah konflik sih aku lihat sih sebuah konflik yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu tetapi konfliknya disini bukan antara diri kamu dengan pasangan kamu teman-teman tetapi tetapi dengan pihak luar ya dengan pihak ketiga ya bisa saja konflik yang sedang terjadi dengan keluarga pasangan kamu ataupun dengan keluarga kamu ataupun dengan tetangga kamu teman-teman yang jelas memang aku sedang melihat adanya sebuah konflik dan di pasal ini sepertinya memang mereka tidak suka dengan kehidupan rumah tangga kamu teman-teman ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada night of sorts nah di pasal ini aku melihat sih kamu jangan selalu sabar sih ya memang sabar itu boleh teman-teman tetapi sabar itu selalu ada batasannya teman-teman jangan terus-menerus kamu mau ditindas jangan terus-menerus kamu mau ya selalu dijolemi lah teman-teman ada kalahnya ada saatnya kamu harus membalas perbuatan mereka hal-hal yang selalu membuat kamu tidak nyaman karena memang cukup terlihat semua perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang mereka lakukan terhadap kehidupan rumah tangga kamu ini cukup membuat kamu terintimidasi terintervensi teman-teman dan membuat kamu menjadi tidak nyaman teman-teman karena sepertinya memang segala sesuatunya kamu yang disalahkan disini ya nah kemudian pada kartu yang ketiga disini ada sembilan tongkat teman-teman lagi dan lagi memang disini kamu harus berhati-hati kamu harus waspada karena mereka orang-orang yang tidak suka ya terhadap kehidupan rumah tangga kamu aku melihat yang pertama mereka ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu teman-teman ingin memisahkan kamu kemudian mereka ingin membuat ya pokoknya segala sesuatulah yang kamu miliki semuanya harus hancur teman-teman sehingga ini adalah orang-orang yang memang tidak tahu diri ya selalu saja mengurusi kehidupan rumah tangga orang lain dan sekali lagi disini kamu harus melawan saatnya kamu harus melawan mereka teman-teman aku yakin kebenaran pasti akan menang next kemudian kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran oke yang pertama disini ada king of cups raja cangkir ini ada sebuah kartu teman-teman ya yang menunjukkan bahwa ada sebuah keinginan sih ya ini tentang energi pasangan kamu nih ataupun energi kamu lah ada sebuah rasa ataupun keinginan untuk segera mengakhiri masa berpacaran kamu teman-teman dan ingin berlanjut ke jenjang yang lebih serius tetapi masalahnya disini adalah masih ada sebuah kebimbangan oke ini bisa saja bulat balik teman-teman ya mungkin saja kamu yang bimbang mungkin pasangan kamu yang bimbang dan disini mungkin saja kamu yang ingin serius ataupun pasangan kamu yang ingin serius yang jelas memang belum sinkroni energi kamu dengan dia teman-teman belum ada sebuah komitmen yang benar-benar bisa menuju lah ke dalam sebuah hubungan asmera yang lebih serius teman-teman karena yang satu ingin serius yang satu masih ingin mungkin menikmati masa-masa muda teman-teman kemudian disini ada two of ones nah memang sulit jika ingin serius tetapi ini hanya di satu sisi teman-teman ya mungkin disini kamu harus lebih berjuang sih bersabar untuk menghadapi segala sesuatunya ya mungkin saja pasangan kamu ataupun kamu nih ya belum terlalu yakin teman-teman ataupun belum terlalu bersiap mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin kamu kejar ataupun kamu ragu terhadap dia apakah dia memang bisa membahagiakan kamu untuk ke depannya teman-teman oke tapi ya ini kembali lagi lah pada diri kamu masing-masing teman-teman bagaimana caranya kamu untuk menghadapi kehidupan kamu teman-teman ya pada intinya bersabar dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan teman-teman jika memang dia adalah jodoh kamu pasti Tuhan akan menyatukan kamu teman-teman kemudian berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah wow setelah melewati masa-masa yang cukup menyakitkan ya setelah melewati masa-masa yang dimana proses kehidupan kamu cukup keras kamu dituntut untuk bertahan dalam situasi dan kondisi apapun dan bahkan kamu dituntut untuk bisa membuat segala sesuatunya menjadi lancar membuat segala sesuatunya menjadi baik untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi yang menjadi tanggung jawab kamu teman-teman memang aku akui perjuangan kamu teman-teman Scorpio yang jomblo single sangat-sangat berat tetapi yakin dan percayalah teman-teman yang namanya sebuah proses kehidupan ya itu memang tidak mudah tetapi jika kamu terus bersabar kamu bersabar terus yakin dan tidak ada yang tidak mungkin aku melihat disini kamu akan berhasil menaklukkan semua tantangan masalah apapun di dalam kehidupan kamu dan pada akhirnya apa kamu akan berhasil mencapai sebuah impian harapan kamu dan kamu akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki ya terutama memang untuk teman-teman Scorpio yang mencari tulang punggung keluarga tentunya harapan kamu ini kamu ingin uang-uang dan uanglah yang segera datang agar kehidupan kamu bisa pancar kemudian juga ini mengenai tentang masalah jodoh ataupun pasangan teman-teman ya tidak menutup sebuah kemungkinan sih aku melihat disini kamu akan segera menemukan orang baru dalam aku dekat kemudian yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang wow pada kartu yang pertama disini ada enam koin teman-teman pada kartu pertama ini saja kita sudah disambut dengan satu sosok seseorang yang sangat penuh dengan perhatian penuh dengan kasih sayang sangat dewasa menerima dan mau menerima apa adanya teman-teman bisa saling ya melengkapi sih aku melihat disini nah mungkin disini ya untuk teman-teman yang memiliki judiak Scorpio harapan dan keinginan kamu untuk mendapatkan pasangan hidup yang sempurna sih aku rasa akan benar-benar terwujud teman-teman ya karena disini kamu akan menemukan seseorang yang sangat dewasa yang mapan ya mungkin seseorang ini adalah seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman ya kemudian disini ada Three of Cups nah sebuah kegembiraan yang terlihat sebuah perayaan kemudian disini juga aku melihat bahwa dia adalah seseorang yang memang sudah kamu kenal dengan baik ya kemudian mungkin ya sahabat kamu yang menjodoh-jodohkan ada seperti perjodohan-perjodohan disini teman-teman ya tetapi mungkin ya antara pertemanan-pertemanan yang pada akhirnya memang aku melihat sih kamu akan segera terlepas ya terlepas dari kehidupan mungkin sebuah kehidupan asmara atau berumah tanggah di masa lalu yang cukup menyakitkan teman-teman dan sebuah transisi kehidupan baru akan dimulai nah untuk teman-teman yang memiliki jodohan Scorpio yang saat ini sedang dekat dengan seseorang yang sedang PDKT aku rasa sih kali ini kamu benar-benar beruntung karena menemukan seseorang yang tepat teman-teman seseorang yang mungkin selama ini kamu inginkan oke maka teman-teman yang memiliki jodohan Scorpio kamu harus bersyukur dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat positif tersebut kita akan melihat yang terakhir 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keperuntungan dari teman-teman Scorpio di hari ini yang pertama ada tanggal 9 kemudian tanggal 14 next tanggal 19 kemudian tanggal 10 kemudian tanggal 4 kemudian tanggal 21 kemudian tanggal 30 next tanggal 15 tanggal 16 mohon maaf teman-teman kemudian tanggal 7 tanggal 23 dan yang terakhir tanggal 24 maka aku rasa inilah kredingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati